Hai assalamualaikum sahabat YouTube semua pada video kali ini saya ingin menunjukkan tanaman cabe yang hampir mati dan disini saya akan menanam tanaman cabe ini bagaimana caranya supaya tanaman cabe ini tidak mati bahkan malah akan bertumbuh dengan sangat subur yang pertama adalah kita harus menyiapkan sebuah lubang yang berukuran dua jungkal dimana lubang tersebut sudah kita isi dengan nutrisi-nutrisi yang tentunya dibutuhkan oleh tanaman cabe langsung saja ini sudah saya persiapkan sebuah lubang yang mana sudah saya isi dengan nutrisi unsur hara setelah itu barulah kita masukkan tanaman cabe yang hampir mati dan tanpa perlu kita tekan langsung saja kita timbun dengan tanah kenapa tidak langsung kita tekan karena biarkan itu nanti akar-akarnya itu tertekan secara alami misalnya terkena air hujan ataupun terkena sinaman air hujan maka nanti akan padat secara alami nah sepertinya seperti itu ini udah terbukti berhasil tanaman cabe tersebut tumbuh dengan subur lubang ini perlu kita persiapkan karena kalau kita langsung saja kita tancapkan ke dalam tanah tanpa diisi oleh unsur harat seperti kotoran kambing dan kulit-kulit kopi kalau kita langsung ke tanah itu nanti tanaman itu akan mati dan walaupun tumbuh tapi presentasinya untuk berhasil itu sangat sedikit tetapi kalau sebelumnya tanahnya sudah kita lubang kita kasih kotoran kambing dan kulit gilingan kopi kita kita kasih air kita lubangin langsung tanaman cabe yang hampir mati itu tadi kita taruh secara hati-hati lalu kita timbun dengan lembut dengan pelan-pelan dengan harapan akar-akarnya itu tidak rusak saya jamin dengan kondisi cara seperti itu maka tanaman cabe kalian yang sudah sekarat bisa tumbuh dengan subur harus menimbun oke saya kira itu saja video yang saya tunjukkan menimbun cabe dan mengatasi tanaman cabe yang digunakan hati untuk selanjutnya saya ingin mengingatkan untuk jangan lupa untuk subscribe like dan share apabila video ini bermanfaat Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih